Intro Laporta optimistis Barcelona akan melangkah ke babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 Setelah hanya meraih hasil imbang 0-0 kontra Benfica di pekan kelima babak grup E kompetisi Liga Champions 2021-2022 Posisi Barcelona Aswan Safi Hernandez untuk lolos ke babak 16 besar belum aman Karena beliau gerana bisa saja terdampar ke Liga Eropa ada tak bisa meraih hasil maksimal kontra Bayern Mujan Sebab Benfica punya peluang besar dalam menggeser Barcelona Apabila mereka dapat mengalahkan Dinamo Kiev Maka dari itu meraih 3 poin melawan tim juara pertahan Buda Seliga nanti Bisa dibilang hal mutlak bagi Barcelona Walau untuk mewujudkannya terdengar sulit Johan Laporta selaku presiden klub tetap merasa optimistis keajaiban akan datang ke kubu Safi Mengalahkan Bayern adalah sesuatu yang bisa dilakukan Akan ada keajaiban Serta saya yakin Barcelona akan raih kemenangan Bicara Laporta dari Gal Safi sangat termotivasi untuk mewujudkannya Saya harap semua berjalan baik dan juga untuk kami karena kedatangan Safi Sudah membuat lawan sedikit memberikan rasa respect kepada Barcelona tutupnya Sejatinya hasil imbang cukup membawa Barcelona memegang tiket 16 besar Liga Champions Tetapi syaratnya Benfica harus merasa kekalan kontra Dinamo Kiev Mengingat klub Aswan Giorgio Jesus tersebut juga mempunyai keunggulan head-to-head Dari Barcelona andai akan mengumpulkan poin sama Safi ingin Barcelona boyong Messi gol basal Barcelona belum punya target yang memastikan sejauh ini Safi Hernandez dikabarkan ingin belakang memboyong Arthur Cabral Dei Januari Barcelona saat ini sedang krisis striker setelah Sergio Aguirre dan Martin Braithwaite mengalami cendera parah Membis depa yang biasa, main melebar, sedang dimanfaatkan sebagai target man Kelepasan katalognya itu sebetulnya punya look di jog Yang bisa menjadi target man namun pemain berusia 31 tahun itu masih belum menjanjikan sejak Didatangkan pada musim panas tahun ini Pelatihan nyar Barcelona Safi Hernandez kabarnya menginginkan striker tambahan di bursa transfer Januari 2022 Mereka menyebutkan bahwa Arthur Cabral target yang diinginkan Safi Arthur Cabral sepanjang musim ini tampil sip bersama FC Basel Striker rasa berhasil itu berusia 23 tahun sudah mencetak 24 gol Dan 8 asis dari 25 pertandingan di semua ajang Barcelona disebutkan juga bakal memboyong dengan status pinjaman Beserta opsi permanen di akhir musim Hal ini juga bisa dimaklumi mengingat Barcelona harus berhati-hati dalam belanja karena krisis keuangan Arthur Cabral baru saja mencetatkan 100 laga bersama Basel Saat melawat ke Kairat di Europa Conference League Dia juga mencetak 1 gol lewat eksekusi penalti dalam kemenangan 3-2 Sangat senang untuk mencapai angka 100 pertandingan dengan sergam ini Terlebih lagi dalam kemenangan luar biasa dan mampu membantu tim melangkah Kata Arthur Cabral Safi Hernandez ogah kehilangan Sergi Roberto Masa depan Sergi Roberto di Barcelona belum jelas Namun Safi Hernandez selaku judul taktik digabarkan ingin sang pemain tetap dipertahankan di klub Pemain sepak bola berusia 29 tahun itu merupakan jebolan akademi raksasa Liga Spanyol Akan tetapi masa kerjanya bersama Barcelona akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang Sampai sekarang pembaruan kontrak juga belum menemukan kata sepakat Bahkan dilaporkan pertemuan untuk membahas perpanjangan kontrak baru anak asusa Fernandes tersebut telah ditunda Artinya peluang Sergi Roberto untuk pergi dari klub sepak bola Salkatalan kini terbuka lebar Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Safi Hernandez telah melakukan pembicaraan dengan petinggi klub Kemudian dia mau Barcelona agar segera menyelesaikan kontrak Sergi Roberto Sedangkan sang pemain dikabarkan juga bersedia untuk tetap bertanding ke Emno Sementara itu diungkapkan bahwa pertemuan baru antara sang pemain dan raksasa Liga Spanyol dijadwalkan pekan depan Pertemuannya nantinya juga akan membahas perpanjangan kontrak baru Sergi Roberto sendiri sejak kekalahan Barcelona kontra Raya Falecano belum bermain lagi untuk klub sepak bola asal Katalan Hal ini dikarenakan sang pemain mengalami cedera paha Sedangkan dalam kemenangan tipis 1-0 melawan Espanyol dalam lanjutan La Liga 2021-2022 Ia tak dimainkan oleh Safi Hernandez dan cuma memanaskan bangku cadangan Meski begitu sang pelatih tetap membutuhkan servisnya dan memberikan kontrak baru Menjadi opsi yang tepat agar sang pemain tetap berserah gembar Barcelona Mesim ini anak asus Safi Hernandez telah bermain dalam 12 pertandingan di semua kompetisi Selain itu mencetak 2 gol dan 1 asis Sementara Sergi Roberto bisa bermain pada 3 posisi berbeda sebagai gelandang sentral Bek kanan dan gelandang bertahan Prediksi Vieral vs Barcelona 28 November 2021 Barcelona akan menghadapi tua rumah Vieral pada pekan ke-15 Liga Spanyol atau La Liga 2021-2022 Minggu 28 November 2021 Pertandingan di Estadio della Academica ini dicatwalkan kick-off pukul 3 waktu Indonesia Barat Barcelona belum kebobolan dan belum terkalahkan dalam 2 pertandingan bersama sang pelatih baru Safi Namun Barcelona racikan Safi belum sepenuhnya meyakinkan Terutama di segi ofensif Pekan lalu Barcelona menang 1-0 atas sang rival sekota Espanyol di KM0 lewat penalti Mepis Depay Setelah itu, tengah pekan kemarin Barcelona bermain seri 0-0 dengan sang tamu Benfica di Liga Champions Yang membuat kelolosan mereka ke babak 16 besar harus ditentukan dalam lagatan yang kontrabayar Mucin pada matchday pemungkas Sementara itu, Vieral sudah mengalami penurunan performa Setelah pekan lalu, gol Alberto Moreno Hanya cukup untuk memberi hasil seri 1-1 dengan tua rumah Seltavigo Anak-anak asuh Unai Emery kemudian kalah saat menjemu Manchester United Di Liga Champions, 2 gol tanpa balas Sama seperti Barcelona, lolos satu tidaknya Vieral ke fase grup juga ditentukan pada matchday terakhir nanti Dimana mereka akan main tandang melawan Atalanta Barcelona tercatat selalu menang dalam 4 pertemuan terakhir dengan Vieral di La Liga Membuka Safi melanjutkannya Statistik dan Prediksi Skor Vieral cuma menang 1 kali dalam 6 laga terakhirnya di La Liga Menang 1 kali, seri 2 kali, kalah 3 kali Vieral tak pernah gagal mencetak gol dalam 7 laga terakhirnya di La Liga Barcelona tak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya di semua kompetisi Menang 2 kali, seri 3 kali, kalah 0 Barcelona masih tanpa kemenangan tandang di La Liga musim ini Menang 0, seri 3 kali, kalah 2 kali Barcelona selalu menang dalam 4 laga terakhirnya melawan Vieral di La Liga Barcelona selalu mencetak minimal 2 gol Dalam 9 laga terakhirnya melawan Vieral di La Liga Barcelona tak terkalahkan dalam 26 laga terakhirnya melawan Vieral di semua kompetisi Menang 20 kali, seri 6 kali, kalah 0 Prediksi Skor Akhir Vieral 0-2 Barcelona Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax